Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadapan Allah SWT karena Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia Aptisi bersama Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia HPTKES hari ini tanggal 22 November tahun 2022 Alhamdulillah kita, kami semua mendapatkan satu anugerah yang luar biasa karena hari ini tadi kita mendapatkan keputusan PT WN Jakarta atas perkara uji kompetensi yang telah menyalahi Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 2012 sehingga Aptisi bersama HPTKES memenangkan perkara ini dan uji kompetensi harus dikembalikan kepada Perguruan Tinggi oleh karenanya saya akan membacakan agar teman-teman seluruh Indonesia khususnya Perguruan Tinggi Swasta Bidang Kesehatan dan Perguruan Tinggi lainnya agar bisa mendengarkan keputusan dari PT WN Jakarta yang saya akan bacakan bahwa amar keputusan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya yaitu dalam hal ini Aptisi, HPTKES, For the Coop University yang kedua menyatakan batal keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Garis Miring PP Garis Miring 2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Maasiswa Bidang Kesehatan yang ketiga mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Garis Miring PE Garis Miring 2022 tertanggal 11 Februari 2022 tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Maasiswa Bidang Kesehatan dan keempat menghukum tergugat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar 452 ribu rupiah dan salinan ini putusan telah ditetapkan di Jakarta saya atas nama pimpinan perguruan tinggi kesehatan dan pimpinan aktisi seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk seluruh pihak terutama UDA ZENAL Universitas for the Coq yang telah membantu secara total Bukul dan teman-teman lainnya yang sudah memberikan support kepada saya secara pribadi sebagai ketua umum dan men-support HPT KES dan juga ATC sehingga kemenangan sekarang ada pada perguruan tinggi kesehatan sekarang kita sudah bisa melakukan uji kompetensi mandiri dan nanti insya Allah dalam waktu dekat kita akan membuat formulasi agar uji kompetensi tetap berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundangan juga membawa marwah yang baik untuk perguruan tinggi kesehatan untuk tetap berkualitas sekali lagi terima kasih semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua dan kita akan membangun pendidikan kesehatan yang bermartabat berkualitas terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh